Kurma ajwah Kurma ajwah itu Kata Nabi S.A.W Al-ajwatu minal jannah Kurma ajwah dari surga As-shifa Fikuli Sar Bisa mengeluarkan racun Maka racun-racun kita makan bisa keluarkan oleh Ajwah. Di dalam hadis lain R. Bukhari Siapa yang mengkonsumsi Sabah Tamarot minal ajwah Tujuh butir kurma ajwah pada hari itu Lam ya durus syait Tidak ada yang bisa memberikan mudara pada hari itu Samun wala sihir Baik racun maupun sihir Makanya jemaah semuliakan Kurma ajwah itu ketika Jemaah semuliakan ketika Sudah konsumsi Sudah mendara daging Sehebat apapun racun Virus Biasanya virus akan singkir Maka uji coba di buku yang kami tulis Dari Yordania Empat puluh hari Dikasih ke mahasiswa Dua belas orang Setengahnya kasih kurma ajwah Setengahnya tidak Dikasih kurma ajwah Makan Kira-kira empat puluh hari Darahnya dites Yang tidak makan kurma ajwah Diambil darahnya Yang makan diambil darahnya Di simpel darahnya Setelah Diambil darahnya Kemudian Diambil racun Ular Diteteskan ke Darah yang Tidak makan kurma ajwah Apa yang terjadi Ternyata darahnya langsung berubah Menguning Merusak darahnya Artinya Subhanallah luar biasa Akhirnya diuji coba lagi Darah Orang yang makan kurma ajwah Kemudian diambil simpel Racun ular Dicampur Diteteskan Ternyata Racun ular tadi Dia tidak bisa menguasai darah tadi Langsung menepis dia Dia menepis Tidak terjadi Menguasai darah tadi Itulah kehebatan Orang yang Mengkonsumsi kurma ajwah Ini uji klinisnya Terbukti Disamping hadis nabi jelas Kata nabi salam tadi Al-ajwatu Minal jannah Kurma ajwah itu dari Surga Nah dan salah satu Menangkal sihir tadi Itu racun juga Untuk virus Sebagian virus Insya Allah Sangat membantu Proses untuk menjaga Diri dari segala penyakit Dan Sihir Insya Allah Baruch Allah Fikm